Selamat pagi ya Sahabat tani, sahabat planter Ketika kita di lapangan Ataupun di perkebunan sawit Terutama untuk petani-petani sawit Yang saat ini mempunyai sawit Atau yang membelihara sawit Pernahkah dijumpai Tanaman kita seperti Di belakang saya ini Ya Belakang saya ini jadi kondisinya Lepasnya dia ke bawah Tetapi kondisi daripada buahnya Masih tetap di atas Ya Hal seperti ini sering terjadi Ketika kita mempunyai arel-arel yang mana Dia potensi daripada Arelnya jenuh Apa itu jenuh? Itu kondisi air Jadi kalau kita kebanyakan air Maka kebanyakan seperti itu Secara fungsional, secara Kebutuhan unsur arah Ini artinya kebutuh Kelebihan daripada unsur arah Yang mana nitrogen Ya Nitrogennya kelebihan Sehingga mengakibatkan apa? Kelepah dia Cenderung ke bawah Ataupun Bukan sengkel ya Tetapi mencunda ke bawah kini Bagaimana dengan potensi Daripada buahnya? Sebenarnya kalau pada dasar buah Dia tidak berpengaruh Tetapi ini akan Kedepannya Untuk pertumbuhan daripada buah selanjutnya Ini yang akan berkurang Maka antisipasinya Bagaimana antisipasinya? Ketika kita Tanaman tersebut Dia jenuh air Maka akan kita kurangi Air tersebut Kelempapannya Ketika kebutuhan Kelebihan daripada nitrogennya Maka kita akan Lakukan Pemberian daripada Pospornya Ataupun namanya TSP Untuk apa? Untuk memperkuat Daripada jaringan-jaringan Yang ada di Pelepah tersebut Sehingga bisa Bisa menjurus Ke atas kembali Nah itu Ilmu Sedikit Yang bisa kita bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa